Pemirsa untuk mempercepat pembangunan gedung SD ngerancang sebanyak 1 regu, pasukan Satgas TMMD diterjunkan. Dengan diterjunkan, 15 pasukan diharapkan dapat mempercepat pembangunan ruang kelas SD 4 ngerancang. Sebanyak 15 personil TNI yang sebelumnya bertugas di sasaran TMMD Desa Jati Mulyo, Kecamatan Tambak Rejo, Bojonegoro, diperbantukan di desa ngerancang. Pasukan diberbantukan untuk percepatan pembangunan gedung SD 4 ngerancang. Karena sulitnya akses ke lokasi, pasukan diturunkan di perempatan desa ngerancang. Kemudian mereka berboncengan dengan sepeda motor untuk sampai di lokasi SD 4 ngerancang. Kondisi jalan yang kurang baik menyebabkan lambanya kegiatan pelaksanaan pembangunan di SD tersebut. Dengan diperbantukannya, satu regu pasukan diharapkan mampu mempercepat pembangunan ruang kelas dan bisa digunakan untuk proses belajar-mengajar nantinya. Apa yang dilakukan TNI ini dan? Baik rekan-rekan, pagi ini dari rekan-rekan Saga TMMD, kita akan mendirikan umpul-umbul dan bendera sepanjang jalan rancang Jati Mulyo untuk mengantisipasi dan menyambut kedatangan TMMD dari Mabos. Untuk personil yang kami ribatkan, itu satu regu dari pasukan SSL1 di Jati Mulyo. Untuk kedepannya, ini langsung kita pasang untuk menyambut kedatangan TMMD dari Mabos. Selain pemasangan ini, kan? Setelah diadakan pemasangan, kita rapikan, terus kita dorong pasukan ke SD Kerencang 4 untuk membantu pelaksanaan renovasi ruang kelas di SD Kerencang 4. Targetnya? Untuk target, setelah pemasangan selesai 100% kita dorong ke SD. Setelah itu, harapan ke depan SD cepat bisa dimatalkan, terus saya 100% guna keperluan proses belajar mengajar di SD Kerencang 4. Dari Bu Junegoro, Rubadi IMTV melaporkan.